Pemirsa Baitulmal Aceh menggelar pelatihan Nazir selama 3 hari di salah satu hotel di kota Banda Aceh. Diharapkan dengan dilatihnya Pak Nazir, nantinya pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan pula perekonomian masyarakat. Mengingat proyeksi keuntungan merupakan sesuatu yang diharapkan di masa mendatang, maka perlunya para Nazir atau pengelola wakaf se-aceh dilatih selama 3 hari di ibu kota Provinsi Aceh, kota Banda Aceh, tentang cara pengelolaan wakaf agar mampu memproduktifkan harta wakaf yang ada di kabupaten kota, sehingga harta yang dimiliki umat itu terselamatkan dan memberi dampak yang lebih besar dibanding pembiaran tanpa terurus. Kepala Baitulmal Aceh, Tengku Jamjami Abdul Rani menyebutkan, di Aceh selain tanah berupa lahan tidur, yang diwakafkan itu juga lahan tambak tidak terurus, menasa, masjid, dan tanah perkuburan. Namun belum ada perusahaan atau jasa perhotelan atau yang lainnya seperti di daerah luar yang dikelola para Nazir dari Baitulmal atau pemerintah. Kalau kita di Aceh ini pada umumnya wakaf ini terdiri dari tanah. Dari tanah ini yang dulunya memang tidak produktif, ya dengan adanya didikan ini kita berikan pelatihan supaya tanah-tanah wakaf yang ada di daerah dan juga wakaf-wakaf lainnya bisa produktif dan memanfaat lebih besar ke depan untuk meningkatkan perekonomian rakyat di masa akan datang. Sementara itu, PLT Gubernur Aceh yang seharusnya membuka acara tersebut tetapi digantikan Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh, Iskandar Sukri mengungkapkan, wakaf dan peran aktif pegiat wakaf akan memberikan kontribusinya kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Tim Liputan, Aceh TV